Terios itu memang, peredam itu nggak terlalu banyak. Jadi ketika anda gas, suara mesin pasti masuk ke dalam, sedikit banyak pasti masuk ke dalam, dan kedengeran di dalam. Was, enteng, semuanya. Hai, televerse, balik lagi dengan saya, Lulung Dokter Mobil. Kali ini untuk Stabil Terios. Bro, mobil saya Stereos 2019 manual. Kalau gigi mundur kok agak susah masuk? Apa masalah dan solusinya? Baru service 1000km dan sekalian ganti oli. Oke, kalau gigi mundur ini baru dan susah masuk, itu lebih baik anda balikin ke dealernya, itu dia suruh setel plat mundurnya. Itu biasanya dudukan kabel platnya itu nggak lurus, sehingga dia masuknya itu agak susah. Atrex Channel, kok saya punya DH2 Stereos R manual 2018? Masalahnya 2 minggu mobil diambil, dulu pas baru udah ada masalah, yaitu mobil saya kena miring, saya miring ke kanan, dan sepertinya bersumber dari kanan belakang. Udah di cek sampai diganti shock, tetap saja miring. Kalau dari DH2 sendiri dibilang wajar, udah komplain beberapa kali, tapi tindakannya hanya itu-itu saja. Padahal diukur di beberapa pengkel, sampai 1 cm lebih ke miringannya. Kita orang awam aja bisa lihat dengan jelas. Mohon solusinya, oke. Ini harus di cek apakah miringnya gara-gara suspensinya, atau gara-gara chassis atau bodi mobilnya. Kalau gara-gara suspensinya, saran saya Anda ganti suspensi lain, atau dengan merek lain. Cuman kalau sudah diganti suspensinya oleh si dealer, dan masih begini, itu berarti di bodinya, atau ada cacat produksi. Nah itu di cek tuh, yang mana-mana aja. Itu sih prosesnya akan makan waktu cukup lama. Karena kalau bisa sih ada mobil pembanding juga di sebelahnya. Karena kan untuk seperti ini agak jarang ya. Tapi kalau Anda mau naikin, hanya mau naikin 1 cm doang, itu sih bisa sih, bisa aja sih diganjel pakai spring buffer tuh ya, yang sekarang lagi banyak tuh di online. Itu ketika Anda kasih spring buffer, itu pasti naik beberapa cm. Nah coba ada pasang itu dulu. Cuman saran saya sih, tetap dibawa ke yang ngerti, itu di cekin satu-satu tuh, kenapa kok bisa lebih turun 1 cm. Cuman lebih turun 1 cm itu lumayan jauh loh. Itu bisa berpengaruhnya cukup banyak gitu loh. Cuman ya balik lagi sih, itu harus di cek dulu secara fisik. Slow. Di sini ada nggak sih yang punya mobil terios lama, yang kalau di gas agak meraung, dan kedengeran sampai ke kabin mobil. Apa itu normal? Mobil terios lama, di gas agak meraung, itu balik lagi. Engine-nya normal apa nggak? Kalau saya sih lebih ke itu ya, karena kalau terios itu memang, peredam itu nggak terlalu banyak. Jadi ketika Anda gas, suara mesin pasti masuk ke dalam, sedikit banyak pasti masuk ke dalam, dan kedengeran di dalam. Nah saran saya ke bengkel, yang ngerti engine-nya ini normal apa nggak? Kalau engine-nya normal, ya sudah nggak apa-apa. Kalau engine-nya nggak normal, ya kita penerin engine-nya aja. Kalau Anda nggak mau kedengerannya sampai masuk ke dalam, Anda bisa pasang peredam di bagian engine bay-nya, supaya suara itu nggak masuk ke dalam. Ivan, mau tanya mobil saya ceria tahun 2007 manual, kenapa ya selang elastis kompresor AC berminyak untuk suhu masih dingin? Terima kasih. Oke, kalau selang kompresor AC itu berminyak, itu namanya selangnya sudah bocor halus. Nah ketika bocor halus ini, oli dan freon itu kan keluar nih, oli kompresor dan freonnya itu keluar sedikit-sedikit. Nah memang hari ini masih dingin, berarti tekanan Anda belum turun signifikan. Nah cuman nanti ketika sudah tidak dingin, itu biasanya selang itu akan kita ganti dengan selang yang lebih baru, sehingga dia lebih elastis lagi, dan kita standarisasi freon dan oli AC-nya. Faiz Al-Mazda, mobil saya terios X manual, kenapa ya kalau gigi satu terus digas, lepas injek kopling RPM suka lama turunnya. Oke RPM lama turunnya, kalau di injek kopling, koplingnya tidak engage lagi dari transmisi ke engine, itu berarti mesinnya yang bermasalah, berarti butuh dicunap dulu. Tapi kadang-kadang itu kita injek full, itu koplingnya masih lengket nih, makanya RPM turunnya lama. Nah itu berarti yang bermasalah transmisinya, itu dibongkar dulu transmisinya. Azrai Speed Puja Terios manual 2013, saat mau pertama panasin mobil, ada bunyi di mesin itu, kenapa ya? Tetapi habis beberapa menit itu hilang bunyinya. Bunyi itu harus dicek secara fisik, karena kan kalau bunyi seperti ini, kita nggak tahu ini bunyi dari mana. Bisa jadi modul ABS-nya yang bunyi, yang bekerja terus bunyi, bisa jadi ada bearing-nya, bisa jadi fanbell-nya, itu harus cek fisik. Fahri Al Ashalvan, numpang tanya, mobil saya Terios 2014, sewaktu gas diinjak, responnya telat, dan buat nanjak itu ngempos, permasalahan dari mobil, baru belum ada solusi. Udah coba keberes, tapi tetap nggak bisa mohon bantu, apa ya kira-kira penyebabnya. 2014, itu sih bukan mobil baru sih. Digas, injak responnya telat itu, bisa jadi koplingnya, bisa jadi transmisinya, bisa jadi engine-nya. Jadi ini sih harus dicek satu-satu, dibawa aja ke dokter mobil terdekat, biar bisa dicek oleh teknisi kita. Kelvin Rifaldi, Terios 2009, kemarin saya ganti oli, yang 5,34 liter, terus ganti filter. Jadi oli yang dimasukin itu, sekitar 3,3 liter. Terus sisa oli itu, apakah boleh dimasukin semua? Om mau dijawab. Oke, kalau oli sih, kita patokannya dipstick ya. Jadi dipstick itu, ketika diangkat, itu harus berada pas, diantara dua garis itu. Kalau dimasukin semua, selama tidak melebihi garis atas, itu masih normal. Tapi kalau di saran saya sih, jangan dimasukin. Itu anda, tiap minggu anda cek dipsticknya, kalau kurang baru ditambah. Jangan dimasukin semua, karena kalau namanya engine, kelebihan oli, itu bisa turun mesin. Alvis, Almasda, mobil saya Tereos Old Extra, 2017. 2017 belum old lah ya. Kenapa AC-nya kurang dingin? Jika suhu dipasang paling maksimal pun, tidak bikin menggigil seperti Tereos lain. Oke, faktornya banyak, kenapa nggak dingin? Bisa jadi freonnya kurang, bisa jadi efapnya kotor, bisa jadi mobil anda kepanasan. Nah itu anda harus bawa dulu ke dokter mobil, biar di cek sama teknisi AC kita, itu biasanya langsung ada solusinya. Dan Mario Om, kalau Tereos saat mobil berhenti terus setir putar ke kiri dan ke kanan, itu bunyi apanya ya? Oke, itu namanya tirot. Nah kalau anda putar saat mobil diem, itu tidak disarankan untuk putar setir ke kanan atau ke kiri, karena itu akan memakan part-partnya yang setidak seharusnya gitu loh. Karena ketika tidak berjalan, si roda akan lebih berat diputarnya. Ketika lebih berat diputarnya dan masih dipaksa, itu biasanya tirotnya yang lecet. Oke, jadi itu tirotnya dibongkar dan diganti. Oke, sekian dulu stabil untuk Tereos dari saya, Lulung Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like dan komen di Youtube-youtube kami. Thanks. to the waveplus oil. We can put the Ice and L care pot. Terima kasih.